Ini memikirkan public policy based on ethics of care, etika kepundulian itu etika perempuan. Sangat ironis sekali, dengan APBD besar, dengan bagi hasil dari minyak itu juga besar, tetapi perempuan Bojonegoro dipusingkan dengan masalah cicilan-cicilan lintah darat. Belum lagi dunia pendidikan yang seakan menjadi ajang bisnis, itu pun semakin menambah perempuan Bojonegoro itu menambah hutang fokus membicarakan terkait dengan persoalan perempuan. Dan saya hanya akan berbicara di lokal Bojonegoro saja. Begini, kita sebelumnya sudah mempunyai bupati seorang perempuan, dan sebentar lagi ada dua paslon yang sama-sama mempunyai wakil bupati perempuan. Kita harus membuka mata, apakah APBD kita itu sudah mewakili kesejahteraan perempuan? Kemudian, kesejahteraan perempuan itu ditandai dengan apa? Tersedia fasilitas kesehatan reproduksi untuk perempuan. Yang kedua, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kapasitas atau capacity building di non-formal ataupun di pendidikan formal? Yang ketiga, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya berdasarkan kesetaraan gender? Kemudian, dengan APBD Bojonegoro yang besar, sebesar 8 triliun, Apakah perempuan Bojonegoro itu sudah terbebas dari lilitan lintah darat? Yang saya tahu, saat ini, bagaimana kalau kita, perempuan Bojonegoro ini membuka mata? Kita menuntut hak, hak akan dari bagi hasil minyak, hak akan APBD Bojonegoro yang besar itu, kita menuntut hak kita, bukan sebagai pantuan, tapi kita menuntut hak kita untuk kesejahteraan perempuan-perempuan Bojonegoro. Sekian. Mbak Wih, dulu dianggap kalau perempuan bicara politik itu tidak harus didengar. Karena mereka tidak mampu berpikir tentang public policy itu. Tugas perempuan adalah di dapur, di kasur, di sumur. Sekarang kita lihat bagaimana urayan ibu, begitu detil, dan begitu menyentuh hak-hak dasar manusia. Yaitu, hasil dari bumi ini harusnya tiba di dompet perempuan, bukan tiba di tengkula. Kan itu masalahnya, kan? Kan tidak mungkin ada kemiskinan, tidak mungkin ada pinjol yang menyakiti rasa keadilan perempuan, kalau APBD-nya betul-betul dirancang atas dasar kepentingan gender equality. Kan itu dasarnya, tuh. Jadi tadi saya usulkan, ada bapak tadi yang jadi calon independen untuk bupati 2009, dan ada ibu yang juga punya hak yang sama. Karena ibu tadi memikirkan public policy based on ethics of care. Etika kepedulian itu fight sendiri sebetulnya, tuh. Nah kita ingin back up itu. Jadi saya ingin terangkan pada teman-teman bahwa, di dalam pikiran ibu tadi, tersimpan seluruh beban kabinet hari ini. Jadi kalau tadi, nanti kita akan publikasikan video ini, dan kalau kabinet punya akal sehat, dia tahu bahwa problem ibu hari ini, tanggal 21 Oktober di Bojonegoro, sama dengan problem ibu yang ada di Aceh, ibu yang ada di Papua, ibu yang ada di Maluku Utara, ibu yang ada di Kalimantan Tengah, sama. Karena itu kita akan minta ketegasan. Apakah kebijakan Presiden Prabowo nanti, akan pro-negoro atau pro-Bojo? Ya, baik. Ya Bapak, silahkan yang pakai topi Pak. Enggak Bapak yang pakai topi ini dulu ya. Sebentar ya. Dimemikirkan public policy based on ethics of care. Etika kepedulian itu adalah etika perempuan. Ethics of right itu adalah etika laki-laki. Semua kita belajar keadilan itu, bukan dari teori-teori filsafat atau teori politik, teori ekonomi. Kita belajar keadilan dari pengalaman real perempuan. Keadilan itu dimulai dari pagi hari ketika seorang ibu membuka dompetnya, ternyata tinggal 20 ribu rupiah. Yang ada di situ. Dia pergi ke ATM. Dia tahu bahwa ATM-nya masih ada kira-kira 200 ribu rupiah, tapi itu hak dari suami dia untuk dibuatkan kopi yang gulanya masih bisa dia beli. Sementara uang 20 ribu itu harus dia berikan sebagai jajan anaknya dipaut. Jadi rasa keadilan muncul pertama kali sejak pagi hari ketika perempuan mulai melakukan aktivitas keluarga. Dia mulai pusing, dia mulai cemas. Dia mulai membayangkan anaknya bisa enggak sampai SMP memang dijamin pemerintah, tapi bagian-bagian tertentu masih mesti ditambahkan pada anak. Kalau tidak lengkap, mesti les ini les itu. Dia membayangkan nanti 15 tahun ke depan apakah anaknya bisa bersaing dengan anak-anak Malaysia sekarang yang IQ-nya bagus-bagus. Jadi rasa keadilan itu pertama-tama ada di dalam rahim perempuan. Dan kita semua tumbuh dibesarkan dari rahim yang mampu membagi keadilan. Setiap kali perempuan hamil, dia membagi rasa adilnya, nutrisinya dengan bayinya. Dia membagi kecemasannya dengan calon bayinya. Jadi rahim perempuan itu adalah fakultas ekonomi hukum keadilan pertama. Nah, rahim perempuan mengajarkan kesetaraan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, semua kita lahir dari rahim perempuan. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya APBD. Rahim laki-laki namanya Munas Partai. Yang tidak peduli dengan urayan ibu tadi. Jadi ibu fight sendiri.